Intro Pemirsa, maraknya krama yang melakukan upacara ngaben di sejumlah tempat krematorium menjadi tema bahasan dalam webinar Pakis Bali Kamis 15 September 2022 di Gedung Gajah, Jaya Sabe, dan Pasar Acara yang dibuka Manggala Utama Pakis Bali Nyonyani Putu Putri Swastini Koster diikuti sekitar 700 peserta baik melalui daring maupun luring dengan menghadirkan ide pedanda Gedemade Putra Kekeran dan Bendesa Madia Kabupaten Badung, Anak Agong Putu Sutarja Krematorium sebaiknya ada di setre desa adat masing-masing dan setre tersebut memiliki makna sesuai dengan sastra tidak sembarangan ada setre ujar ide pedanda Putra Kekeran Selama ini masalah banyaknya krama adat melakukan pengabenan ke krematorium kata ide pedanda Putra Kekeran karena faktor industrialisasi yakni prinsip efisien, efektivitas, dan ekonomis masyarakat sekarang dituntut untuk bisa tetap melakukan tugas kewajibannya di sisi lain proses upacara di desa adat dinilai banyak menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya padahal sesungguhnya ngaben tersebut banyak jenisnya tinggal dibahas dan dibicarakan dengan prajuru adat sulinggih selaku pemuput karya dan juga krama salah satu warisan yang telah dipikirkan oleh para leluhur adalah adanya ngaben kinembulan yakni ngaben masal dengan biaya lebih murah sehingga tidak memberatkan krama jadi kalau pertimbangannya ekonomis, efisien, dan efektif di desa adat ada namanya ngaben kinembulan dengan semangat gotong royong, menyama beraya, tetap bisa jalan dan pastinya lebih murah dari upacara di krematorium tandas ide pedanda atas kondisi yang ada, ide pedanda mengharapkan perlunya sosialisasi perihal ngaben di krematorium tersebut agar krama tidak bingung mana yang wajib ada di ngaben krematorium dan mana yang tidak tidak sembarangan bisa disebut ngaben karena adanya beberapa syarat upacara yang baru bisa disebut ngaben Manggala Utama Pakis Bali Nyonya Putri Swastini Koster mengatakan tema webinar kali ini dilatar belakangi pengetahuan prajuru kalau selama ini di Bali ada tren maraknya krama menggunakan krematorium untuk upacara ngaben lalu ada pertanyaan kalau terus di krematorium lama kelamaan bagaimana dengan keberadaan setre desa adat kita tidak ada mencari benar atau salah tetapi bisa mendapatkan pemahaman dan pencerahan bagaimana mengharmonisasi adat istiadat, katanya untuk itu Nyonya Putri Swastini Koster berharap perlu ada pembaruan manajemen di desa adat sehingga krama tidak merasa diberatkan tetapi semangat gotong royong, semangat menyama beraya tidak akan luntur akibat banyaknya krama menggunakan krematorium di luar desa adat Bendese Madia Kabupaten Badung, anak agung Kutu Sutarjo mengatakan untuk krematorium di desa adat sangat mungkin bisa dilaksanakan terbukti di desa adat kerobokan dimana dia selaku bendese adat telah melakukan hal itu dan manfaatnya sangat dirasakan krama dengan tidak mengabaikan sastra dan rista Hindu Bali krematorium muncul awalnya karena ada masalah krama di desa adat sehingga krematorium dianggap salah satu solusi meski demikian pihak desa adat sangat fleksibel terutama di desa adat kerobokan karena semua dibahas dan dibicarakan dengan krama yang memiliki upacara agar tidak sampai memberatkan krama sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati